Putri Anne mengabarkan sudah dipisahkan dengan orang yang dicintai. Namun Putri Anne tidak mengungkap pasti siapa orang yang dicintai atau pihak yang sudah menjauhkannya. Hal itu diungkapkan Putri Anne dalam unggahan terbarunya di Instagram. Putri Anne mengungkapkan bahwa dirinya sangat sakit hati dan kecewa. Meski begitu, Putri Anne mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang memperlakukannya. Adapun ibu dua anak ini juga berharap bisa bertemu dan saling memaafkan, sehingga tidak adanya lagi dendam satu sama lain di masa depan. Perihal alasan berpisah, Putri Anne tak menjelaskan secara jelas. Namun, ia menyinggung adanya dendam di masa lalu. Meski kini sudah berpisah, Putri Anne akan menjalankan kehidupan seperti biasanya. Ia berharap, mantan suaminya itu juga bisa hidup bahagia meski tidak lagi bersama dengannya. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia